TUSAKA BANUWA LAWAS Mungkin sudah terlihat di belakang saya itu, itu adalah bentuk masjidnya. Nanti kita akan coba masuk ke dalam dan berbincang dengan pihak pengelola terkait sejarah dari masjid tersebut dan bagaimana tingkat kunjungan di masjid yang juga menjadi tempat wisata religi di Kabupaten Tabalong. Nah Pak, bisa diceritakan secara singkat nih Pak, sejarah dari masjid Kusaka BANUWA LAWAS ini Pak. Katanya kan termasuk yang tertua di Tabalong nih Pak. Saya jadi berpalingan dengan maksudnya agama Islam, mulai dari Bajar ke Tabalong, yaitu salah seorang dan teman-teman kawan, artinya Khatib Dayan yang membangunnya masjid ini. Dengan misalnya pada tahun 1625 Masih, jadi sampai sekarang masjid ini berfungsi yang pertama sebagai salat berjamaah krawatib dan hari Jumat. Dan masjid ini juga uniknya, yaitu mempunyai keramat. Ya itu yang dianggap kurang bahwa apabila Pak Najjar di masjid ini, kebanyakannya kabul. Informasinya sudah ada beberapa kali rehab nih Pak? Jadi masjid ini yang pertama dibangun, itu tahun tadi 1625. Lalu rehab, ada penyambungan tiang, yang pertama itu dibangun karena masjid pertama itu panggung tenang. Panggung artinya keadaan seperti yang kita sekarang ini. Jadi yang pertama itu di panggung, lalu beberapa kali rehab, perubahan. Berkaitan tiang, cari tiang bambu betong menjadi tiang kulit atau tiang besi. Lalu tiang yang sekarang ini, yang dipakai ini bukan betong lagi, udah rehab. Berarti tempat ini pahala supaya selain tempat ibadah juga menjadi tempat kunjungan wisata religi pahala? Sepengetahuan Pian yang datang dari mana aja Pak? Yang datang ini yang pertama dari wilayah dirah kita yang dekat-dekat. Dari Amuntai, dari Jase Kabupaten Tabalong, bahkan di luar dari Kelimantan Selatan lah. Bahkan lagi sampai luar Kelimantan. Artinya untuk berjara, untuk melihat keunikan masjid yang ada di Benulauan. Karena apalagi zaman sekarang kan biasanya kalau dulu itu hanya mendengar cerita-cerita. Kalau sekarang kalau kita tahu, kita bisa membuka di internet bahwa oh ini bencin apa? Karena itu sudah di pasang itu sekarang. Berarti sampai malam masih ada aja boleh yang datang? Biasanya malah untuk Banjarmasin ini, kadang-kadang yang di luar Kabupaten Tabalong ini Dari Kasim, dari yang jauh, Banjarmasin, itu malam bah, malam karena perjalanannya Memulai dari Banjarmasin kan menuju ke sini, lebih 4 jaman